Hai, selamat datang kembali di luasa.id What's up? Kembali lagi bersama gue TJ dan Rodi Kali ini kita mau compare 10-50 TI Yang paling banyak dicari oleh kalangan mid-end kebawah Dan mungkin kalau Rodi bilang, masukan kere-kere Langsung aja mari kita lihat ulasannya Oke, buat para penonton ulasan Kali ini kita sebenarnya kan bisa dibilang 10-50 itu kan ada 2 jenis 10-50 biasa dan 10-50 TI Nah, tapi kali ini kita hanya compare 10-50 TI Karena bisa bilang ini yang paling dicari banyak orang Betul gak, Rod? Yoi Dan 10-50 TI ini yang kita compare adalah brand tentu saja yang masuk ke Indonesia Untuk saat ini dan detik ini dan saat video ini juga Mungkin di edisi mendatang, di bulan mendatang Ada brand-brand lagi yang lainnya masuk Betul kan, Rod? Oke, kita selalu sebutin aja brand-brand yang akan kita compare Seri dan seri yang kita compare Yang pertama adalah dari Zotac Ada apa, Rod? Ada Zotac Firesroom OC dan ada Zotac Firesroom Biasa Kemudian ada Digital Palit Bukan Pilot ya Dengan edisi Strong 8 Betul ya Kemudian ada MSI, ada Pajarok MSC, MSC OC Biasa Terus ada lagi MSC Gaming 8 Oke, kemudian ada Galak OC Kemudian ada iGame Blast Duo Kemudian ada Inno 3D Twin X Kemudian ada Asus, ada Pajarok Asus Expedition dan Asus 3 Dan ada Gigabat G1 Gaming Untuk di GTX 50 Ti Ada 2 jenis fan nya guys Yaitu dual fan dan single fan Nah untuk yang dual fan itu ada di Zotac Firesroom OC Terus ada lagi di iGame Blast Duo Terus ada lagi di MSC Gaming 8 Ada di Asus Expedition Ada di Inno 3D Twin X Terus ada di Asus ROG Street Dan ada terakhir di Gigabyte G1 Gaming Oke, kalau kita lihat disini juga Kalau dari segi fisiknya Kalau gue lihat ada yang menggunakan power connection Atau power tambahan Yaitu pada iGame Blast Duo Kemudian pada Asus Street Kemudian pada Gigabyte G1 Gaming Kemudian MSI Gaming X Tapi kalau kita lihat lagi disini nih Mungkin dari tempat lo gak kelihatan Tapi kalau dari gue kelihatan Yang menggunakan backplate yaitu iGame Blast Duo Kemudian Asus Street Dan Gigabyte G1 Gaming Nah, langsung aja kita tes benchmarknya Pertama-tama disini Kita tes Boss Core Clocknya Seperti yang kita tahu semua Boss Clock Nvidia itu Enggak mungkin jalan 100% Seperti yang kita lihat di GPU-Z Makanya kita tes disini Pakai Fire Strike Stress Test Untuk menguji Berapa Core Clock yang jalan sebenarnya Mau tahu gimana hasilnya? Ini dia hasilnya Nah, itu tadi hasil benchmarknya Menurut lo gimana? Oke, kalau kita lihat dari hasil test benchmarknya Ternyata Asus sangat serius banget Dengan nilai Core Clock 1797 Kemudian di peringkat kedua Dipegang oleh Inno 3D Twin X dengan 1755 Dan di peringkat tiga Dipegang oleh iGame dengan serius sedikit banget 1752 Jadi kita bisa bilang juga nih Rod Ternyata brand yang jual Brand yang jual produk mula Ternyata pengen nunjukin kualitasnya Walaupun dibilang Supaya nggak ngurahan juga Betul kan? Nah, langsung aja tes benchmarknya Disini gue mau kasih tahu dulu Sebelum kita ke tes Spesifikasi yang gue pakai disini Adalah prosesornya Core 7 6700K Motherboardnya Maximus 8 Formula Untuk RAMnya disini gue pakai Avexir Blitz 3002x8 Yuk langsung aja tes Kemudian Entwick Ceramic Visi Dabung Dabung Ternyata Visi Dabung 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 selamat menikmati 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 dan jangan lupa untuk subscribe sampai ketemu di video selanjutnya bersama gue TJ dan Rodi bye bye